Yo, hello semua, selamat datang kembali di Rider Review Channel review yang sudah pasti akan mereview apapun tentang Kalman Rider So, untuk video kali ini, Mimin masih akan kembali membuat review Mengenai episode terbaru dari seris Kalman Rider Geeks yang akan tayang minggu depan Yakni episode ke-43 berjudul namanya Giago Berhubung ya tentu saja, dalam episode yang akan jadi debut 3 Rider baru sekaligus ini Masih ada banyak sekali hal menarik yang bisa dibahas Terutama seputar apa saja yang akan terjadi di dunia baru hasil pembintanya Keiwa dan DGP Yang akan dimulai lagi nanti By the way, sebelum mulai ke videonya, Mimin terlebih dahulu akan mengatakan Untuk jangan lupa bagi yang belum, subscribe channel Ride Review Agar Mimin semakin semangat dalam membuat review Dan ya, tanpa perlu memperpanjang waktu lagi Mimin rasa mari kita mulai saja review kali ini Dengan satu kalimat Ready to review Untuk yang pertama Mari kita mulai dari yang paling mewujudkan dulu Dengan debut Rider baru bernama Kamen Rider Tarbon So, yep Sesuai bocoran sken majalah bulan ini Di episode terbaru Kamen Rider Geeks Akan ada Rider baru yang muncul Bernama Kamen Rider Tarbon Dan di episode 42 Hal ini dikonfirmasi secara langsung dan jelas di preview Dimana Kamen Rider Tarbon Ternyata akan debut di episode tersebut Dan menjadi salah satu Dari tiga Rider baru yang dilihatkan Akan muncul di series Geeks nanti By the way Dari deskripsi karakternya di sken majalah Kamen Rider Tarbon Merupakan Rider bertopeng babi hutan Dan sosok yang berubah menjadi Rider-nya Tertulis sebagai pemimpin geng dan orang berbahaya Yang sangat suka bertarung Ya, melihat dari penampilan hebatnya Bimbinasa memang sudah jelas Kalau dia ini terlihat Evil Rider Kedua, Permainan Gang Well, meski masih belum diungkap Secara pasti apa yang akan dimainkan DGP baru yang berlanjut kembali di episode 43 Tapi ya, jika melihat dari preview Setidaknya bisa disimpulkan Kalau game yang berlangsung di episode nanti Adalah sebuah game tipe antara geng Dimana setiap peserta Akan memiliki geng tersendiri Dan berubut kekuasaan Dengan bertarung melawan Rider dari geng lain Ya, untuk sekarang Setidaknya ada dua geng yang sudah diungkap Dari benderanya di preview Yakni geng Rider-nya Kamen Rider Tarbon Dan gengnya Kamen Rider Tycoon Dengan simbol masing-masing Ketiga, kekacauan yang sangat tidak terduga Yap, meski kewa dengan permintaannya sekarang Untuk membalikan semua orang yang jadi korban DGP Berhasil dikabulkan oleh Sumuri Tapi faktanya Ternyata dunia baru hasil permintaannya tersebut Sama sekali tidak berjalan dengan damai Berhubung orang-orang di dunia barunya kewa ini Secara tidak terduga Menadak menjadi sangat agresif Dan menyerang siapapun yang mereka lihat Termasuk para Kamen Rider sekalipun Well, ini sesuatu yang sangat tidak terduga sekali Berhubung melihat keinginan kewa yang terlihat sangat baik Mimin tidak mengira kalau hasil permintaannya Malah membuat dunia menjadi semakin kacau Kempat Kemunculan kembali Chen Errei Ricebuckle So, yep Setelah tidak digunakan dan menghilang Semenjak terakhir kali diakses oleh Kamen Rider Mary Di episode 6 Kamen Rider Geeks Chen Errei Ricebuckle 37 episode kemudian Di buckle low tier ini Akhirnya kembali juga di series Geeks Dimana bisa terlihat dengan jelas Bahwa Kamen Rider Tarbon Akan menggunakan item ini Di debut perdana nya Dan mengakses Kamen Rider Tarbon Alamed Chen Errei Ya, kalau di total Ini merupakan kedua kalinya Ada Rider di series Geeks Yang menggunakan item satu ini Kelima Episode Dengan reveal yang besar-besaran Well, untuk yang satu ini Mimin sebenarnya masih belum pasti Apakah benar-benar akan terjadi Atau tidak Berhubung masih sangat misterius Tapi dengan fakta bahwa Tiga Rider baru yang dikabarkan Akan muncul ini Tidak ada satupun yang diungkap Siapa penggunanya di preview Maupun sinopsis episode 43 Maka bisa ditebak oleh minasan semua Kalau reveal tentang siapa pengguna Dari Kamen Rider Geeks Kamen Rider Burari Dan Kamen Rider Tarbon Akan jadi salah satu highlight utama Di episodenya nanti Ya, kalau melihat dari preview Tidaknya bisa dipastikan Kalau Papa Neon E.K. Kurama Kosei Untuk pertama kalinya Akan berubah menjadi Kamen Rider So, untuk sekarang Mimin rasa sekian dulu review Tentang berbagai hal menarik Dan kejutan Yang mungkin saja akan terjadi Di sepanjang Kamen Rider Geeks Seepisode 43 Versi Rider Review Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di next videonya Sebentar lagi Bye-bye